Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim kita lanjut lagi di edisi Mastercam X9 kali ini kita akan fokus pada tool pathing ini kita lihat dari sisi atas terlebih dahulu seperti ini kemudian kita lihat ini masih belum terpisah maka ini kita pisahkan terlebih dahulu dengan cara break at intersect kemudian kita cek barangkali ada yang double dengan delete duplicate ini ada lainnya double kemudian klik OK kita clearkan seperti ini biar warnanya sama Oke sebelum kita mulai kita lihat dulu di gambarnya ini ini pada posisi ini dia 15 kemudian R nya 5 kemudian jaraknya ini 10 ini R nya 5 ini jaraknya 5 dan yang lainnya juga sama kemudian kedalamannya ini Hai yang paling dalam 7 ini berarti kemudian yang atas lagi ini 4 ya 4 terus kemudian ini 3 jadi tingginya ini 33 kemudian ini 5555 dia kita bisa merencanakan toolnya pada saat kita tool pathing atau kita merencanakan toolnya terlebih dahulu dengan cara tool pas kemudian tool manager kemudian kita pilih n mil yang hendak digunakan dengan cara create new tool seperti ini kemudian dipilih Hai sebenarnya proses ya dipilih seperti ini n mil nya kemudian next Hai kemudian diisi parameternya seperti ini atau dari melihat disini ini kan sudah tersedia berbagai macam tool ya kita bisa memfilter ini dengan cara diaktifkan filternya kemudian klik filter Hai dan ini kita pilih salah satu hilangkan dulu semua kemudian klik misalnya n mil saja yang enggak kita gunakan kalau misalnya kita menggunakan yang lainnya ini diklik tandanya aktif itu dia warnanya berbeda oke Hai kalau tool diameter ini kita isi ignore maka semua diameternya terpakai tapi kalau misalnya eh between ini bisa kita atur misalnya dimulai dari diameter 4 sampai dengan diameter 20 misalnya yang diizinkan untuk tampil di sebelah sini maka yang tampil di filter seperti ini oke Hai tadi kita lihat di sebelah sini Hai air yang kita gunakan ini R5 terus kemudian yang paling kecil di sebelah sini ini R2,5 artinya kita bisa menggunakan dua macam n mil yang pertama n mil dengan R5 dan R2,5 atau n mil 10 dan n mil 5 ya n mil 5 dan 10 kita bisa menambahkan di sini seperti ini kemudian 10 kita double klik nanti dia ada di sini kemudian kemudian ini kita edit sama dengan create new tool ya editing ini dimaksudkan yaitu kita mengatur Hai tentang Hai putarannya Hai cutting speednya berapa yang paling utama itu disini fit rate Hai kecepatan pemotongan ya kecepatan pemotongannya misalnya kita pakai 1500 500 kemudian retreknya retrek itu kembali ini bisa kita naikkan sampai di 4000 atau 3500 enggak masalah kita pakai 4000 misalnya kemudian spindle speed spindle speed ini kita tentukan Ayo kita tentukan eh 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 perputarannya misalnya kita pakai 2000 RPM otomatis dia akan mengisi disini cutting speed 31,4 kemudian eh eh FPT ya FPT itu kalau nggak salah itu eh fit per tus kalau nggak salah per giginya per fluidnya kemudian number of fluid eh jumlah fluidnya itu ada berapa bisa kita isikan di sebelah sini kemudian apakah dia digunakan untuk pengasaran atau juga untuk finishing maka kita bisa cek ataupun uncheck di sebelah sini step proc nya itu berapa kemudian finish xy step nya itu berapa bisa kita lihat di di sebelah sini ini bisa kita rubah ini berarti 25% dari diameter tool number juga bisa kita ganti misalnya tool number nya 1 kemudian ini length offset nya 1 atau kita biarkan saja juga nggak ada masalah sama dengan description ini juga bisa kita isi description nya itu apa manufacture name pabrikannya dan seterusnya sesuai dengan ada kolom yang tersedia disini ya kita anggap baca ini sudah oke kemudian kita klik finish kalau sudah oke sama dengan ini ini bisa kita edit kemudian kita tentukan parameter parameter yang sekiranya yang crucial misalnya ini kita gunakan 1500 misalnya atau 1700 ya mungkin ya 1700 kemudian fit rate nya yang kita gunakan itu berapa misalnya 1000 atau sampai 3000 boleh asalkan kita mempertimbangkan kemampuan dari end mill itu sendiri dan bahan yang dikerjakan jadi kita harus mempertimbangkan ini oke kita perlu tes sehingga kita betul-betul mengetahui mengetahui kemampuan asli ya bukan dari kemampuan spesifikasi produk dari perusahaan tapi kemampuan aslinya karena terkadang HRC atau tingkat kekerasan yang sekian ketika tes itu kadang juga kurang pas ya kita harus mengetahui produk ini seperti ini karakteristiknya bagaimana kemudian nanti maksimum penggunaannya itu seperti apa ini perlu kita coba-coba plank rate dan free track juga perlu diatur ini misalnya kita pakai 500 seperti ini dan yang lain-lainnya juga bisa diatur kalau sudah klik finish sama dengan ini tadi kayaknya di plank rate belum kita atur ya belum kita atur yaitu dari finalist properties ini plank rate belum kita atur nanti ini kalau 95 itu akan sangat lambat sekali tapi kalau terlalu cepat itu rawan patah ya kalau terlalu cepat rawan patah karena end mill itu makannya ke samping bukan ke bawah sebenarnya tapi juga bisa digunakan untuk ngebor atau makan ke bawah kalau sudah klik ok ini ya berarti kita pakai 2 tadi oke kemudian seperti biasa kita stock setup kemudian kita gunakan bonding box kemudian kita select seperti ini ok dan kita klik ok disini ketebalan bendanya berapa kita atur 25 misalnya kalau sudah kita lihat secara isometrik tampilannya sudah seperti ini ok ok yang pertama kita makan ini ya karena kalau dimakan 3 semuanya kan juga sama ya sama tidak semua nanti ini ditambahkan kedalamannya sampai 5 field to pass kemudian pocket klik ok kita bisa memberi nama disini ok ok kemudian kita pilih geometri dari tool pass tersebut yang pertama tentu kita select semua seperti ini sampai ketemu kemudian bagian ya plus kita tambahkan bagian yang tidak terkena permesinan misalnya dari sini ke sini ok begitu seterusnya sampai dia selesai sampai ketemu dengan ini ok ini sudah ketemu kemudian ok kita gunakan tool 10 kemudian cutting parameter kita gunakan untuk facing facing kemudian ini jangan lupa di nolkan artinya habis kemudian overlap bisa diatur roughing yang kita gunakan ini misalnya entry motion ramping jadi ketika dia masuknya itu perlahan seperti ini kalau helix itu begini baru kemudian dia pada kedalaman yang diinginkan untuk finishing jika diperlukan finishing kemudian in out kalau misalnya diperlukan ya dicentang misalnya ini satu kali pemakanan dia satu mili kemudian kita gunakan sistem absolute dari kedalaman nol sampai dengan kedalaman min tiga ok kita lihat ini sudah terkena semua seperti ini kedalamannya adalah min tiga ya min tiga sampai sini semua kemudian kita tambahkan ini karena kedalamannya berbeda yang bagian sini kita tambahkan aja tapi sebelumnya kita hilangkan biar nggak terlalu ribet kita bisa menggunakan pocket ataupun contour misalnya dari sini kita contour ok kemudian in out misalnya nggak pakai cutting parameter ok depth of cut misalnya sekali pemotongan satu kemudian sampai dengan min lima tapi tadi kan sudah dimakan min tiga maka kita gunakan top stocknya itu sudah dikurangi tiga jadi nanti tinggal dua saja tujuannya biar nggak terlalu ngambang nanti ya ok kita lihat itu dua kali pemakanan ya satu dua ok ini sudah benar ini bisa kita copy untuk ini 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 bisa kita copy caranya copy klik di sini paste kemudian geometrinya ini kita rubah dengan regen all kita klik yang ini ok ok refresh ini sama kita copy kemudian kita paste kan misalnya kita samakan dengan ini geometrinya kita regen all dari sini sampai ke sini ok kemudian kita refresh kurang satu lagi ini paste dan kemudian geometrinya kita ubah regen all untuk di daerah sini ok ok kemudian kita refresh nah sekarang tinggal yang bagian ini kita bisa menggunakan pocket yaitu dari sini sampai dengan ini tapi pocketnya adalah open ya karena enggak tersambung jadinya seperti ini overlapnya bisa digunakan berapa persen misalnya 100% jaraknya ini ya atau 105 seperti ini nanti 10,5% dan seterusnya ravingnya bisa kita gunakan ini kemudian entry motion kalau diperlukan ramping kalau enggak ya dimatikan aja berarti sekali pemakanan langsung 1 mili kemudian bisa kita keep tool down depth of cut nya 1 linking parameter tadi sudah kena makan 3 jangan lupa ini di sini 5 kemudian ini main 3 oke maka dia kedalamannya habisnya sudah sama dengan samping ini oke sekarang kita lanjutkan lagi kita uncheck aja dulu kita perhatikan di sebelah sini kedalamannya ini adalah eh 4 kalau enggak salah tadi 4 titik yang paling dalam berarti ini 3 kita masuk ke sini kemudian kita pakai mill tool path untuk pocket dari sini terus kita pocketing ini tetap kita gunakan tool nya 10 10 kemudian tadi kan belum ke makan sama sekali ini kita pakai standard kita bisa pakai yang ini true spiral atau speed atau ya terserah di cek aja kalau misalnya kita pakai true spiral karena tadi itu lingkaran bisa entry motion nya bisa menggunakan ramping finishing depth of cut 1 oke kemudian dari kedalaman 0 sampai dengan kedalaman main 3 kita pakai absolute semua oke ini ya nanti dia muter 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 seperti itu kemudian ini kita uncheck biar tidak ribet kita tambahkan lagi pocket pocket seperti ini hanya saja yang di pocket itu adalah dari ini ya ini nah seperti ini karena ini kedalamannya 4 sampai dia garisnya ketemu kita lihat disini adalah R 2,5 sebelah sininya ya oke maka kita gunakan tool yang kecil 5 sama standart boleh dipilih yang mana kita terserah depth of cut nya 1 kemudian tadi sudah dimakan 3 kita gunakan min 3 sampai kedalaman min 4 sekali pemakanan ya oke seperti itu kemudian yang paling dalam lagi ini adalah 7 yang satunya kan sudah ditembus dari yang sebelumnya kita kita bisa menambahkan disitu mil tool pass kemudian pocket kita gunakan ini oke dan ee sama tool nya cuma beda disini ini tadi sudah dimakan 4 ya min 7 kemudian ini min 4 oke tinggal di daerah sini kita lihat dulu semua kita perhatikan kira-kira sudah benar hanya tinggal yang bagian sini bagian yang ini dia lebih dalam yaitu 5 ini kan 3 ini yang sini 5 kita bisa menggunakan kontur bisa dari sini langsung bisa kita kontur aja dari ini dari sini oke sampai pada kita pakai tool yang besar ya sampai min 5 sebelumnya sudah dimakan 3 min 3 berarti di sebelah sini absolute absolute jangan lupa oke kita perhatikan seperti ini di harusnya di sebelah sana ya yaitu di right seperti ini depth of cut 1 mili oke linking parameter min 3 sampai dengan min 5 belum mengisi makanya aku ngambang oke kita lihat dia ada garis disini ini karena dia kembali nanti dia catat waktu ini keep tool down ini dihilangkan kita coba oke sudah tidak ada ya tadi garis yang di dalam tadi itu oke kemudian ini bisa kita rapikan lagi yang sebelah samping dengan kontur ya kita bisa kontur yaitu di bagian terluarnya kita lihat dari sisi atas oke bagian terluarnya kita kontur parangkali benda kerjanya itu lebih besar seperti ini kita kontur aja langsung kemudian depth of cut nya bisa kita gunakan 1 keep tool down pin out nya tidak usah linking parameter bisa sampai min 15 karena ini samping ini dari 0 oke kita lihat di dalam kita ubah di sisi luar left oke cek sudah bener kayaknya kita cek oke kita tidak ada masalah cek semua seperti ini kemudian kita pastikan kita pastikan dengan verify ya verify setelah kita pilih semua oh ya untuk urutan ini bisa dirubah-rubah benar masalah oke kita cek hasilnya seperti apa kira-kira karena ada bagian yang sudah dikerjakan di sebelumnya ya jadi tinggal memastikan saja dipastikan aja kalau sekiranya lubang ini belum dikerjakan ya nanti di pocket kalau sebelumnya ini belum ada ya nanti di pocket seperti itu ini 123 ini yang belum kita sentuh bisa dikerjakan dari awal di bagian atas ini kan bagian bawah ya jadi bisa dikerjakan dari bawah sini atau separuh-separuh sama aja yang penting ketika settingnya itu benar itu nanti gambar yang bawah sama gambar yang ini akan sesuai akan persis harusnya oke kita tunggu sampai proses ini selesai dan mungkin nanti akan kita percepat agar ketahuan hasilnya oke kita perhatikan sebelah sini ini sudah ada ya yang lain-lainnya juga sudah oke bener jadi saya lupa yang kemarin itu kita ngerjakan ini dari sana apa enggak kalau enggak ya ini tinggal di drill aja ini drill kemudian ini juga di pocket juga bisa ya kita lihat di sini total timenya 17 menit 56 jadi diperkirakan total timenya yang diperlukan berapa menggambarnya berapa kemudian dikasih spilling sekitar 15 menit di mesin atau paling enggak ya setengah jam lah setengah jam ya jadi gambarnya ini dengan prosesnya itu juga harus diperkirakan kalau sekiranya ganta-ganti tool kayak tadi itu kan cuma ada 2 ya 17 menit nanti prosesnya aktual di mesin itu nanti perkiraan ditambah kira-kira ya ditambah dengan sekitar 15 atau 20 menit untuk setting-setting jadi diperkirakan paling kali ketika lomba itu kan waktunya kan terbatas jadi diperkirakan betul-betul speednya itu berapa parameter yang lainnya berapa sehingga nanti akan lebih mendekati ke arah realitas pengerjaan mesin sehingga kalau kita betul-betul memperhatikan itu untuk posisi lomba ya kita akan bisa memprediksikan apakah bisa selesai kita kerjakan ataukah tidak dengan patasan waktu yang diberikan oleh panitia semoga ini bermanfaat dan selamat berlatih semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih